Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengklik video ini Mudah-mudahan sehat walafiat Gua doakan bersama-sama Kita akan Restorasi ROB One Dengan kenal pot Stand the racing jenisnya Lehernya ada Power boomnya kayak gini Dan ini Minta di Buat ngebas ya bro Dimana yang orinya Sebentar lagi kita akan sama-sama simak Cuma disini udah dicopot Om ini udah pernah dicopot Ini Copot Oke sengaja copot bukan gue yang nyopotin Karena motor juga masih agak sedikit panas-panas Dan pair gak ada dua-duanya Pairnya gak ada ya Oh udah dicopot Oh pairnya dicopot bro Cuma ini bukan gue yang nyopotin ya Mungkin copot sendiri Disini ada kode ROB juga Disini juga di emboss Nongol ROB Ini dinyatakan original ROB Ya kalian tau sendiri harganya Kisaran sekian lah ya Gue gak bisa sebutin Terus model belakangnya Ada double kayak gini Ada dua Ada pipa kecil Dan pipa lebih besar Untuk moncongan Seperti ini Ada grafir-grafir karbon Cukup mewah Kalau buat gue ya Ya Mau gimana lagi Disini ada baut Kayaknya pergantian ini bautnya Dimana baut orinya Gak begini Kalau gue liat Kalau yang biasa gue temuin Gak begini ya Cuma ini ada pergantian Dan sekarang kita Mau diapain om Bikin ngepas bang Bikin ngepas aja Tinggal dimana Tinggal di Johar Baru Johar Iya Johar daerah mana tuh om Jakarta Pusat Oh Jakarta Pusat Oh saya baru tau Kalau ada Johar di Jakarta Pusat Biasa main di kampung bro Coba hidupin dulu om Kita hidupin dulu Kita dengarkan dulu Suara yang Ada sekarang ya Nah ini Mungkin gak berbeda jauh Dan sama semua ya Untuk ROB Suara originalnya seperti ini Ini silen ya bro Yang sempet gue baca Emang ROB ini Spesialis untuk harian ya Jadi Ini suaranya gak ngeblar Cukup silen Dan Apa ya Kita udah dengar sama-sama tadi Ini diciptakan Buat pemakai untuk harian Cuma entah kenapa Ada beberapa juga Yang minta di restorasi Suaranya mungkin Model senang Atau Bentuk seneng ya Tapi suaranya mungkin gak cocok Tapi gak apa-apa ya bro ya Ada pekerjaan buat gue Sekarang kita perhatikan Di layar Speedometer Oke di 10 ribu Apakah setelah nanti Di restorasi sama gue Untuk Kecepatannya seperti ini ya bro Kalau kita geber ya Cukup Oke Sudah tau ya Oke Kalau udah tau Sekarang kita akan Coba restorasi Tapi gue copot Belakangnya aja bro ya Karena Di bagian depan Gak ada masalah Dan Hanya copot aja ROB nya Biasanya ada lambangnya Disitu ya Atau ada Tempelan ROB Cuma kali ini Udah kita saksikan Tapi nih Gue jamin ya Original ROB ya Mantap ya bro Mantap ya Yang pemakai original ROB Mana suaranya Silahkan ya Yang pemakai KWKW Juga ROB Jangan malu-malu bro Tunjukin mukanya lo Apa mukanya lo Asli atau original Atau palsu ya Udah mati Matiin aja om Bisa matiin ya Ayo gak mati loh Gak mati Kontaknya kayak gitu bro Gak bisa gue matiin ya Takutnya meleduk Kayak kompor gue Oke Kita Saksikan aja Barang-barang Tapi sebelum itu Seperti biasa ya bro Dikasih semangat dulu Buat gue dukungannya Dengan cara Disobrek Bilih KND Sare Oke Kita lanjutkan Buat yang mau dateng Silahkan ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang Atau PWA Di 0815 13 94 3798 Nanti kita bandingkan Suaranya setelah Di restorasi Seperti apa Mudah-mudahan Suaranya sesuai Dengan apa yang Kalian inginkan Ya bro Coba Cocok kak Yakin Jangan hidupin Jangan hidupin Biar netizen penasaran Oke Dimana Tadi gak Gue ulas Karena bikin saringan Dan lainnya Jadi kalau lo Mau suaranya Seperti ini Nanti Lo dateng aja lah Ke SKR lah Biar gue agak ramean Dikit gitu Jadi ini Yang dua lapisnya Gue copot Satu ya Udah gak ada Terus disini Agak cacat Dan ini Akan gue finishing Dan ini udah dicoba Ma yang orangnya Alhamdulillah Cocok ya bro ya Kita copot lagi aja Coba dulu Kita finishing dulu ya Dimana disini juga Masih berantakan Masih berantakan Untuk moncong belakangnya Juga belum pasang Dan disini juga Masih Dilihat ya bro ya Karena gue beset Pake lasan tadi ya Jadi ini gue perbaiki dulu Dicet dulu ya Rapih Baru kepasang Baru kita tes Suaranya seperti apa Mudah-mudahan cocok Dengan kuping kalian Dan harapan kalian Yang gak cocok Mungkin cuma Headrest aja ya Nah buat headrest Harap bersabar Netizen juga bersabar bro Nah kan gini enak Coba lihat dulu rib Buka dulu rib Tuh Udah dicet ya bro ya Rapih lagi Ditutup lagi Dengan moncongannya Nah Kayak gini kan enak bro Rapih lagi ya Gak berantakan banget Oke kita pasang dulu Bautnya Baut disini ada tiga Dan baut yang Diselenser mas Sudah kepasang ya Dimana diselenser pun Sama Tiga juga ya bro Ya Ais 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 Nggak pas Ais 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 Iya 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 Nggak masuk Kayaknya Iya Iya Nggak masuk Kayak lo Jangan panik Jangan panik Oke Sudah Kepasang Nah Tinggal ngencengin ya bro ya Oke Cuma Cukup disayangkan tadi Di bagian leher Ada yang copot Tapi Nggak apa-apa bro ya Yang jelas ini Barangnya original Mantap lah pokoknya Enggak Kawe-kawe Enggak kaleng-kaleng Oke Tawa dia Tawa dia Tawa Oke Kita pasang Pernya dulu ya bro Sedangkan baut atas dan baut bawahnya sudah terpasang Cuma ada sedikit Ganjelan bro ya Dari awal juga udah diganjel Jadi Terlalu rapet Jadi terlalu rapet kayaknya ke bagian sini Jadi diganjel ya Pakai roller Kalau nggak salah Di bagian atas juga ada ganjelan semacam kayak gini Terus di bagian bawah juga ada macam kayak gini ya bro ya Ada ganjelannya Oke Kita pasang dulu Untuk bagian timingnya ya ROB1 Barang original ROB1 Oceh Udah oceh katanya bro Udah oceh ya Berarti Kita Kita sebentar lagi Akan mendengarkan hasil suaranya Dan kita cek dulu Baut sudah ada semua ya bro Baut originalnya dari ROB1 Ada tiga Dan ini juga udah diganti Pakai baut variasi sama orangnya Udah kita pasang lagi Ada tiga Dan ininya juga nggak lecet ya bro ya Kalau lecet ini mah Udah dari awalnya ya Nggak ada bekas lecetan Buat kalian yang sebar fitnah Kelecetan-kelecetannya Silahkan nilai ya Buat headrest-headrest gue Kayak gini ya Keadaannya baut sudah kepasang Originalnya juga Bawaan Dari motor tadi Disini nggak ada perubahan Nggak dilecetin Nggak diini Ada embosan juga kayak gini Warna hitam ROB1 juga ya Oke Per sudah kepasang Tapi ini Karena nggak ada Kalau masih ada ininya Mesti bisa gue lasin lagi ya Oke Untuk per udah ada double Dan leher Nggak ada perubahan Sekarang Hidupin Nggak bisa gue kontak kayak gitu Oke Nah kita dengerin dulu Idolnya bro Langsamnya seperti apa Nah yang ini lebih berat Ngebasnya ya Kayak gini bro Beda ya Langsamnya dengan yang tadi Sekarang kita coba tes Geber aja bro ya Kita lihat dulu Di sepedometernya Disini ada beberapa angka Sudah di nol Kita tes dulu ya Hasilnya Silahkan nanti Kalian simak Atau Simpulkan Masing-masing ya Untuk hasil Sama-sama D10.000 Oke Kita balik ke pantat belakang Dimana pantat belakang Ada kenalpot Yang sering kita sodok-sodok Sorry di jeda Tadi ada pengalaman lewat Kak ketahuan Gue Takut seharanya masuk Oke Dihulang lagi ya Oke Hasilnya Seperti itu Kurang lebihnya Silahkan kalian nilai sendiri Dan simpulkan sendiri Gue hanya Ngerjain aja ya bro Ini Sesuai dari Permintaan pak bos gue Dan mudah-mudahan Ini awet Dan bisa Dipakai Sepanjang Hidup dia ya Bahkan bisa diturunin Ke anak cucunya Amin Mudah-mudahan ya bro Oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita Mudah-mudahan Tayangan ini bermanfaat Dan mengedukasi Serta mengapresiasi Kalian semua Tepok tangannya mana Like-nya mana Share-nya mana Dan subscribe Jangan lupa bro Tentunya Oke Gue dari SKR Racing Egos Pamit undur Sampai jumpa di lain waktu Dan kesempatan Hati-hati penipuan Dan barang palsu SKR Kami ada kami nyata Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mau datang Jangan lupa ya Ke Jalan Ralean Patah Cilduk Tangerang Atau PAWA Di 08 15 13 94 37 98 Cek deskripsi kurang lebihnya Ada Kami ada di Sip-Niru Sep-Niru Boa Kami ada di Sip-Niru Sip-Niru Sip-Niru